Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan jagung nasional khususnya untuk pakan ternak dalam posisi aman. Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan pihaknya terus menggenjot produksi jagung khususnya untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak secara nasional. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat berkunjung ke pabrik pakan ternak Fitmil milik PT Java Comfit Indonesia di Serang Banten pada 27 September 2021. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi Dodo agar Kementerian melakukan validasi fakta dan cek data di lapangan. Di pabrik tersebut, mampu menampung stok kurang lebih 850 ribu ton pakan ternak. Syahrul menegaskan pihaknya terus menggenjot produksi jagung khususnya untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak secara nasional. Ia meminta agar semua pihak termasuk perusahaan pakan untuk melakukan penyerapan jagung dari petani lokal secara maksimal. Pabrik tersebut, minta tidak hanya data, tapi sebagaimana fakta yang ada di lapangan. Karena itu semua eselon 1, eselon 2 di Kementerian sudah melakukan validasi. Hari ini bahkan saya ada di penerima jagung terbesar, salah satu penerima jagung terbesar adalah di perusahaan Japa. Dia memuarai pakan ternak yang ada. Satu tahun mengambil kurang lebih 850 ribu ton. Dan seperti apa penjelasan tadi yang saya dapatkan dari direksi dan petugas yang ada di sini, mengatakan tidak ada masalah, masalah jagung. Memang terjadi ada pelambatan panen raya. Artinya panennya agak panjang dan itu membuat distribusi dan lain-lain secara nasional tentu saja ada dinamika. Tetapi secara faktual, secara nyata, kondisi jagung kita cukup normal. Mereka membeli seperti apa adanya. Di sini ada 38 ribu ton. 48 ribu ton dan semua hari ini menerima minimal 200 truk seperti ini setiap hari. Dan itu diambil dari luar Jawa lebih banyak. Ada yang menggunakan kontainer dari Sulawesi. Ada yang menggunakan memang curah seperti ini. Oleh karena itu kita katakan bahwa secara faktual, secara data, ketersediaan jagung, produksi jagung kita, budidaya jagung kita cukup jalan dengan baik. Senada dengan Mentan, Asisten Vice President PT Jaffa Confit Indonesia yang juga Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak, Johan mengatakan ketersediaan jagung untuk pakan ternak dalam kondisi cukup. Sebab kondisi stok saat ini sebanyak 17 ribu ton di unit pabrik pakan di Cikande. Sementara itu sumber jagung berasal dari luar Pulau Jawa seperti Lampung, Sulawesi, yakni Makassar dan Gorentalo, dan NTB yakni Sumbawa dan Dompu. Untuk mencukupi kebutuhan jagung pakan ternak hingga saat ini, pihaknya terus melakukan penyerapan jagung petani di wilayah-wilayah sentra produksi agar stok jagung bisa mencukupi kebutuhan produksi pakan ternak hingga datangnya masa panen berikutnya. Kementerian Pertanian menjamin stok tersebut akan diperkuat dengan masa panen yang akan berlangsung dari September hingga Oktober 2021. Sebab banyak wilayah sentra jagung yang memasuki masa panen dalam beberapa waktu dekat. Tim Liputan Berita 1 Sampai jumpa di video selanjutnya.